Pria itu menyerupu teh, lalu memasukkan cerutu ke dalam mulutnya dan menarik nafas dalam-dalam serta memperlihatkan gigi berantakan yang rusak Saat ini, telepon berdering Pria itu mengabaikan polisi bersenjata di bawah dan perlahan menjawab telepon Adikku sudah meninggal Tiba-tiba, suara pria itu berubah menjadi suram seperti ular berbisa Barak, kamu telah melanggar sejumlah hukum internasional Segera menyerah Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan tegas Di bawah, pria berkacamata itu memegang pengeras suara dan berteriak Dor Begitu selesai berbicara, lengan tangannya yang memegang pengeras suara putus dan dia berteriak kesakitan Tuh, tuh, tuh Hampir pada saat yang bersamaan, tiba-tiba, segerombolan penduduk muncul di desa yang awalnya kosong Mereka memegang senjata dan mengerahkannya kepada para polisi Jangan tembak, kami di sini untuk membebaskan kalian Polisi berteriak cemas Namun, mereka tetap dipukuli hingga berlumuran darah Dalam waktu kurang dari lima menit, lebih dari belasan polisi bersenjata terbunuh dan semakin banyak orang berkumpul mengepung mereka Dilihat dengan cermat, mereka semua adalah penduduk desa, tetapi mereka mempunyai armada bersenjata Pria itu beranjak keluar dari rumah kayunya dan berjalan mendekat Satu tangan memegang cerutu dan tangan yang satunya memegang senjata aka, pria itu berjalan samping polisi yang berkacamata Hingga saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang tidak mati Polisi menatap pria itu dengan ketakutan dan gemetaran Mulutnya terus mengeluarkan darah Jangankan polisi, bahkan meskipun tentara yang datang, mereka juga akan mati di sini Dengan senjata aka di tangannya, pria itu memukuli polisi berkacamata sampai seluruh tubuhnya berkedut dan kesakitan Setelah itu, pria itu mengarahkan senjata aka miliknya sambil berbicara kepada bawahannya Tanya, adikku, Barro, sudah mati Selidiki penyebabnya Barro melakukan bisnis di Huasia yang dimana merupakan daerah terlarang bagi tentara bayaran Jawab seorang pria berkepala botak yang mengenakan kalung emas Tiba-tiba, pria ini mengeluarkan sebuah pistol dan menunjuk ke arah sih botak Barro, Penter, semua barang yang kamu ambil akan aku berikan secara gratis Aku hanya menginginkan nama orang yang membunuh adikku Kalau kamu tidak bisa melakukannya, mati saja Bos Barro, jangan gegabah Aku akan mencari tahu masalah ini untukmu Si botak segera menjawab Dia tahu, Barro adalah raksasa yang menguasai narkoba Belasan desa berada di datang tangannya Ditambah, dia memiliki armada bersenjata Dia tidak boleh diremehkan Di sisi lain, Elena membawa Jensen pulang Dalam tugas ini, tidak ada Sandra yang meninggal Misi berhasil diselesaikan dan atasan juga memberikan mereka penghargaan Tentu saja, ini adalah alasan kenapa Elena menyembunyikan tindakan Jensen yang tanpa perintah Kalau tidak, sejak awal, Jensen sudah diberhentikan dan diinvestigasi Yang penatua Jack katakan benar adanya Orang ini adalah keturunan monyet Meski memberikan kontribusi yang besar, diam-diam, Elena juga menghela nafas Sesampainya di rumah, Elena mandi, lalu keluar dengan handuk dan menyeka rambutnya yang basah Tatapan Jensen tertuju padanya Dia melihat handuk hanya menutupi bagian paha Elena Kakinya yang putih dan ramping terlihat Dia memakai sandal dan jari kakinya dicat dengan kutut berwarna biru Dia sangat indah seperti sebuah karya seni Sulit dibayangkan betapa menariknya sesuatu yang berada di belakang handuk ini Elena sedang menyeka rambutnya Melihat ruangan yang tiba-tiba sunyi, dia mengangkat kepalanya dan melihat tatapan berhasrat Jensen Hatinya langsung tersentak Elena Jensen berteriak pelan, tetapi suaranya yang ajaib membuat hati Elena terasa gatal Di awal pernikahan mereka, Elena merasa jijik, benci dan menghina Jensen Namun, lambat laun, dia melihat kelebihan Jensen yang mengubah rasa jijik menjadi kagum Kemudian cinta dan pengakuan Namun, saat itu, dia masih tidak bisa menerima kenyataan mengenai hubungan suami istri ini Ditambah, keduanya mengalami banyak pasang surut Perasaan di antara mereka bukan lagi sebagai suami istri tertulis, tetapi suami dan istri yang sebenarnya Jensen telah mendapatkan hati Elena sepenuhnya Elena tersipu dan tidak berkata apa-apa Perlahan-lahan, dia melepaskan handuknya Seluruh tubuh Jensen langsung terasa panas Tanpa bicara, dia menggendong istrinya yang cantik ke tempat tidur Tidak perlu ditanyakan, malam ini tidak akan tidur Tentu saja, malam ini juga merupakan malam di mana Jensen dan Elena menjadi suami dan istri sepenuhnya Keesokan paginya, Jensen menatap Elena yang tersenyum di atas tempat tidur Mereka tidak tidur semalaman dan rasa puas terpancar di wajah Elena Jensen, jangan lagi, kamu sudah menyiksaku semalaman Sana, turun sarapan, aku mau menambah tidurku Elena tersipu dan berkata dengan tidak bergaya Melihat gelagat Jensen, dia tahu, Jensen pasti masih mau Baiklah, istirahat yang baik Jensen memukul bagian belakang kepalanya, lalu mandi dan turun Wah, kakak ipar, kamu sangat ganas Kamu bekerja sangat keras sepanjang malam Aku sampai mendengar teriakan kakakku sepanjang malam Baru saja berjalan keluar dari pintu, Diana berlari seperti penyihir kecil Dia mengamati Jensen dari atas hingga ke bawah, wajahnya terlihat sangat puas Dasar anak nakal, kamu menguping lagi Wajah Jensen memerah Bagaimanapun, pasti canggung dan malu kalau hubungan suami-istri seperti ini diketahui oleh orang luar Apa yang kamu takutkan? Kita semua adalah keluarga Aku bahkan masih menunggu kakakku melahirkan seorang anak laki-laki yang gendut Diana bukanlah orang yang konservatif Dia berkata dengan acu, oh iya, kalau kamu belum kenyang, aku juga bisa, loh Enyah Melihat Diana yang tidak sopan, Jensen memarahinya, lalu berjalan ke lantai satu Hanya terlihat ibu dan ayah Elena yang sedang sarapan Begitu melihat Jensen, mereka tersenyum dan menyapa Namun, sepertinya mereka tidak tahu apa yang terjadi tadi malam Setidaknya, Jensen sudah tidak secanggung tadi Ayah, apakah ada masalah? Setelah sarapan semangkuk bubur, Jensen melihat ayah Elena tidak banyak bicara, dia merasa ada yang tidak beres Dia pun bertanya, apakah ada masalah dengan gedung perkantoran pabrik? Tidak apa-apa, gedung perkantoran pabrik pindah ke Western Union, tempatnya sangat bagus Kamu jangan terlalu banyak berpikir, senyuman ayah Elena terlihat agak dipaksakan Ayah, kita semua adalah keluarga Untuk apa menyembunikannya? Ditambah, sekarang Jensen sudah mampu Siapa tahu Jensen bisa membereskan masalah ini, kata ibu Elena secara tiba-tiba Hah, semua orang mengenal Jensen Mereka tidak menghargainya Yang ada, mereka memarahi Jensen pecundang, bukan pria sejati Ayah Elena menghela nafas Mendengar suaminya membahas hal yang tidak pantas Ibu Elena melototi suaminya, lalu berbicara kepada Jensen Begini, perusahaan yang bekerja sama dengan ayahmu masih berhutang 50 juta kepada pabrik Tagihan baja belum dibayarkan Setiap kali meminta mereka membayarnya, mereka selalu bilang nanti Mereka sudah menundanya lama Sekarang, pabrik ayahmu membutuhkan dana untuk diputarkan, hanya kurang uang ini saja Apakah mereka tidak dituntut ke pengadilan? Jensen mengerutkan kening Mereka tidak bisa dituntut Mereka ada grup perusahaan yang besar Ditambah, mereka juga tidak bilang tidak mau bayar, tapi terus menundanya Kalau aku lihat, mereka memang mengelak, mereka tidak mau bayar, kata ibu Elena Begini saja, kebetulan hari ini aku libur Aku dan Jensen akan pergi menanyakannya Saat ini, Elena berjalan menuruni tangga Namun, dia terlihat agak kesulitan berjalan sehingga membuat ibu Elena merasa aneh dan mengira putrinya terluka Tentu saja Elena tahu alasannya bisa seperti ini Dia melototi Jensen dengan galak Jensen tertawa Ayah, apakah kamu tahu alamat perusahaan itu? Ayah Elena segera memberikan alamatnya kepada Jensen Setelah Elena selesai makan, keduanya pergi bersama-sama Sebenarnya, 50 juta bukanlah masalah besar di mata Jensen Namun, Jensen takut gegabah mengeluarkannya Sedangkan ayah Elena tidak berani menagih karena masalah gengsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!